Beginilah portret kehidupan Melly Jawa Barat pemenang Lidah Indosiar 2020 sebelum menjadi juara hingga menjadi juara Lidah 2020 tahun ini bagaimana kehidupannya tersebut mari simak video ini sampai habis Disebutkan Melly tinggal di hunian sederhana yaitu berupa rumah panggung yang berdinding bilik Walaupun begitu Melly Noriani justru memiliki prestasi jempolan sampai saat ini Melly berhasil membanggakan warga Jawa Barat terkhusus warga Cianjur atas kemenangannya di Jadang Indonesia 2020 sebagai juara pertama Suara emas Melly Jawa Barat berhasil mengalahkan semua peserta Lidah 2020 musim ini Sang juara Liga Dangdun atau Lidah Indosiar 2020 Melly Noriani ternyata berasal dari keluarga petani di Cianjur, Jawa Barat Latar belakang kehidupan Melly saat menjadi peserta Lidah Indosiar banyak membuat publik terutama Dewan Juri dan Perahos Lidah Syok dan terkejut saat pertama kali mengetahuinya Motivasi utama Melly mengikuti audisi hingga menjadi peserta Lidah Indosiar adalah ingin membahagiakan kedua orang tua dan keluarganya Jaman berharap dirinya bisa membantu perekonomian keluarganya gelap Juara Dangdun tahun 2020 itu lahir di Cianjur pada tanggal 29 April 2004 Melly beragama Islam Wanita yang akrab di Sapa Amel ini ternyata baru masih berusia 15 tahun dan masih menyendang status pelajar kelas 10 SMA di Cianjur Pada tahun 2018 siang silam Melly pernah menjadi kontestan KDI Sayangnya Melly hanya bisa lolos sampai babak sempilan besar Usut punya usut ternyata Melly fans berat sama Raja Dangdut Roma Irama Melly sangat bersyukur atas keberhasilannya merebut juara dan piala berkilir Lidah Indosiar tahun ini Dirinya tak pernah menyangka bahwa ia akan mendapatkan hal yang tak pernah ia bayangkan selama ini Prestasi dan hadiah tersebut yang didapatkan sebagai juara pertama akan dipersembahkan kepada kedua orang tuanya Dirinya juga berjanji akan terus berkaril dan terus belajar lebih baik sebagai penyanyi ke depan nanti Sebagai juara pertama tahun ini Melly Nuriani Duta Lidah Perwakilan dari Jawa Barat Dirinya berhak mendapatkan uang tunai senilai 500 juta rupiah dan berbagai jenis hadiah lainnya Melly juga berhak mendapatkan piala bergilir yang direbutnya dari Faul Aceh Itu saja informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh